Intro Om Swastiastu Salam sejahtera Sobat Hindu Times Channel Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang Kalkiawattara Topik ini menjadi perdebatan hangat karena menyangkut akhir zaman Salah satu isu yang banyak diperdebatkan mengenai Kalkiawattara adalah Adanya dugaan bahwa Kalkiawattara yang disebutkan dalam Kitab Suciweda Telah muncul sebagai tokoh tertentu Padahal Kalkiawattara diramalkan akan muncul di akhir zaman Kali Yuga Yang masih jauh di masa depan Sebenarnya bagaimana penjelasan Kitab Suciweda mengenai Kalkiawattara? Siapakah Kalkiawattara menurut penjelasan Kitab Suciweda yang otentik? Ini dia 10 ciri Kalkiawattara menurut Kitab Suciweda Untuk Anda yang ingin berlangganan video-video Hindu Times Channel Jangan lupa klik subscribe dan berlangganan di bagian bawah video ini Jangan lupa juga untuk like apabila kalian menyukai video ini Kata Awattara berarti Tuhan yang turun ke alam material dalam wujud rohaninya yang kekal Dengan kata lain, Awattara adalah Tuhan sendiri, bukan Dewa, Manusia, atau Binatang Karena Awattara adalah Tuhan sendiri, maka tidak ada makhluk manapun yang setara dengannya Ciri pertama dalam Kitab Suciweda tentang Kalkiawattara ada dalam Kitab Suciweda Bhagavad Gita Jadi Kalkiawattara adalah Tuhan Sri Krishna sendiri yang turun dalam wujudnya yang kekal Walaupun Tuhan turun ke bumi dalam wujudnya yang kekal, yang tidak pernah binasa Tuhan menerima penyembah yang murni sebagai ayah atau ibunya Ini tidak berarti bahwa Tuhan lahir dari perpaduan genetika ayah dan ibu layaknya makhluk hidup biasa Dalam kemunculan Tuhan sebagai Kalki, ayahnya bernama Vishnu Yasa dan ibunya bernama Sumati Dalam Veda Vishnu Purana, dinyatakan bahwa pada zaman Mahabharata, Vishnu Yasa adalah Wasu Dewa dan Sumati adalah Dewaki Dalam masa sebelumnya, suami istri tersebut adalah Prajapatika Syapa dan istrinya Aditi Suatu ketika Aditi memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan turun sebagai putranya Tuhan berjanji akan menjadi putra Aditi Karena itulah pada setiap kemunculan Tuhan di muka bumi Prajapatika Syapa dan Aditi selalu berperan sebagai ayah dan ibunya Saking cermatnya ramalan dalam Veda, bahkan hari tepat saat Tuhan muncul sebagai Kalki Dicantumkan dengan akurat Ayatnya ada dalam Veda Kalki Purana, bab 2 ayat 15 Tuhan seri hari, penguasa semesta, akan muncul sebagai Kalki pada hari 2 Dasi Atau hari ke-12 menuju Purnama di bulan Waisak atau Mei Ini berarti nunjauh di masa depan, Kalki Dewa akan muncul 2 hari sebelum hari Narasinga Ceturdasi Atau 3 hari sebelum hari Buddha Purnima Hari Buddha Purnima ini kita kenal sebagai hari Waisak Dalam kitab Suci Veda, Bhagavata Purana, dijelaskan bahwa pada saat kemunculan Kalki Dunia dipenuhi oleh para penjahat yang menyamar sebagai Raja Bumi telah kehilangan kesejukannya dan langit kehilangan kecerahannya Tuhan akan muncul bagaikan komet yang cerah dan membersihkan bumi dari orang-orang barbar dan ateis yang keji Kitab Suci Veda, Kalki Purana, bab 3 hingga 5 menyebutkan situasi umum dunia di akhir zaman Kali Yuga Dunia dikuasai oleh manusia dari golongan meleca Atau mereka yang menentang prinsip-prinsip agama dengan ratusan kerajaan-kerajaan yang kuat Veda Kalki Purana menyebutkan bahwa manusia pada zaman itu akan kembali menggunakan kuda, gajah, dan unta sebagai tunggangan Sementara tombak, gada, panah, pedang, dan kapak digunakan sebagai senjata Oleh karena itu Tuhan Sri Krishna muncul sebagai Kalki Awatara dengan menunggang kuda dan bersenjata pedang Ini bukan simbol belaka Banyak kalangan yang menafsirkan secara keliru bahwa Kalki Awatara akan menunggangi mobil terbang dan memakai pedang laser seperti dalam film fiksi ilmiah Ini sama sekali tidak benar Negeri seperti Mahismati dan Sambala disebutkan sebagai dua negeri di akhir zaman Kali Yuga Dimana raja-raja yang saleh masih tersisa Mahismati adalah sebuah kota yang tua dan berada di India bagian selatan Kota ini telah ada sejak zaman Manu Pertama Di akhir zaman Kali Yuga disebutkan dalam Veda Kalki Purana Bab 3 ayat 33 Raja Wisaka Yupa adalah raja yang bertahta di negeri itu Dia adalah seorang penyembah murni Tuhan Satu di antara sangat sedikit sekali orang religius yang tersisa di muka bumi nanti Sementara itu, nama Simhala menunjuk sebuah pulau di tengah-tengah lautan di pesisir selatan Nama ini bahkan saat ini menunjuk pada Sri Lanka Di akhir zaman Kali Yuga, Sri Lanka diperintah oleh raja saleh bernama Berhidrata Dewi Laksmi, sakti kekau Tuhan Akan lahir di negeri ini dengan nama Padmawati Kitab Suci Veda bahkan menyebutkan tempat tournya Kalki Tempat suci tersebut bernama Sambala Negeri Sambala adalah sebuah negeri rohani yang tersembunyi di daratan tinggi Himalaya Negeri tersebut saat ini belum menampak dan akan menjadi tempat munculnya Tuhan sebagai Kalki Awatara Dinyatakan bahwa pada saat para Brahmana atau orang suci berbondong-bondong meninggalkan tanah berata warsa Karena ditindas oleh raja-raja yang jahat Saat itulah negeri Sambala akan muncul di kancah peradaban dunia Ada negeri lain yang bernama Kalapa Veda Bhagavata Purana menyebut Kalapa sebagai sebuah desa di Himalaya Kalapa berada di dekat Sambala Dan telah disebutkan bahwa dalam sejarah Veda sejak zaman Ramayana Ketika Mahapadmananda Raja Lalim yang menentang Veda Menyerang Ayodhya pada tahun 400 Masehi Raja Sumitra Raja terakhir dari Suryawangsa Meninggalkan kerajaannya dan mengungsi di desa Kalapa Yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa Kitab-kitab Purana menyebutkan bahwa setelah Tuhan berperang memusnahkan raja-raja yang jahat di bumi Zaman Satya Yuga yang baru dimulai lagi Zaman Kali Yuga di tahun 2019 ini baru berlangsung selama 5.121 tahun Ini berarti masih ada sekitar 426.000 tahun lagi Sebelum Kalki Awatara melangsungkan peperangan terakhir Kitab Suci Veda menyatakan bahwa pada masa itu Ukuran badan manusia menjadi setengah dari ukurannya saat ini Akibat berkurangnya kadar oksigen dan air Kemampuan otak manusia pun jauh berkurang Akibat polusi dan lingkungan yang parah Manusia tidak mengenal lagi biji-bijian, susu, dan kacang-kacangan sebagai bahan makanan Situasi pada akhir Zaman Kali Yuga dijelaskan oleh Sukadewa Goswami Dalam Veda Serimat Bhagavatam, Skandar 12, Bab 2, Ayat 1 Kitab Suci Veda Bhagavata Purana menyatakan secara spesifik Kapan Kalki Awatara akan mengakhiri Zaman Kali Yuga Dengan memusnahkan semua raja yang jahat di bumi Ayatnya berbunyi sebagai berikut Ketika bulan, matahari, dan planet Jupiter berada bersama-sama di rasi kenser Dan ketiga benda langit tersebut memasuki rasi pausya Tepat pada saat itulah Zaman Satya Yuga akan dimulai Dengan sebuah software astronomi, kita dapat menentukan masa berakhirnya Kali Yuga Yakni pada pertengahan bulan Juli, saat bulan baru atau bulan tilem Satu hal yang menarik dari ayat ini adalah Karena matahari dan bulan bersama-sama memasuki rasi kenser dan berada di jalur bintang pausya Maka dapat diprediksi bahwa gerhana matahari terjadi saat itu Satya Yuga dimulai tepat ketika gerhana itu berakhir Sebagai saksi kemenangan Dharma melawan Adharma di akhir Zaman Kali Yuga Ciri ketujuh mengenai Kalki Awatara adalah diangkatnya dua orang raja dari keturunan Wangsa Surya dan Chandra Traksatria ini lenyap pada Zaman Kali Yuga Namun dua keturunannya, yakni Dewapi yang adalah saudara kandung Maharaja Santanu Dan Maharaja Maru yang adalah keturunan dinasti Ikswaku di Ayodhya Masih hidup hingga saat ini di Imhalaya Ketika Kalki Awatara muncul dan peperangan dimenangkan Kedua raja ini akan diangkat menjadi penguasa seluruh bumi Jadi Kalki Awatara akan mengangkat dua raja sebagai pemimpin manusia di masa depan Keterangan tentang dua raja ini dapat kita temukan pada Weda Serimat Bhagavatam skada 12 Bab 2 ayat 37 dan 38 Dewapi, kakak Maharaja Santanu, dan Maru keturunan Ikswaku Keduanya memiliki kekuatan mistik yang sangat hebat dan hidup bahkan pada saat ini di desa bernama Kalapa Pada akhir zaman kali, kedua raja ini setelah menerima perintah langsung dari Tuhan Vasudeva Krishna Yang turun sebagai Kalki Awatara Akan kembali ke masyarakat manusia dan memperkenalkan lagi agama yang kekal bagi umat manusia Yang dimulai dari divisi warna dan asrama Sebagaimana yang dilakukan pada zaman-zaman sebelumnya Kemunculan Kalki Awatara diramalkan tidak hanya dalam satu kitab purana saja Namun juga banyak kitab purana lainnya Salah satu ciri ramalan Kitab Suci Veda adalah ramalan kemunculan Tuhan sebagai Awatara Dinyatakan secara spesifik baik nama, ciri khas wujudnya, tempat kemunculannya, waktu kemunculannya, dan kegiatan-kegiatannya yang ajaib Kitab Suci Veda mencantumkan nama Awatara Tuhan secara spesifik dan jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan ulang Sebagai contoh, lima ribu tahun yang lampau Kitab Suci Veda meramalkan turnya Buddha Awatara yang turun 2.500 tahun yang lalu dengan nama dan ciri yang sama Demikian pula apabila Veda menyebutkan nama Kalki Maka itu berarti Tuhan akan turun dengan nama Kalki Bukan nama-nama tafsiran lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Dalam Kitab Suci Veda Kalki Purana, Bawisya Purana, Mahabharata, dan Bhagavata Purana Tuhan dalam wujud Kalki Awatara dinyatakan memiliki satu istri, yakni Padmawati Padmawati adalah Dewi Lakshmi sendiri yang adalah sakti kekal Tuhan Padmawati tidak dilahirkan dengan cara layaknya manusia biasa Beberapa sumber Kitab Suci Veda menyatakan bahwa Padmawati lahir dari tanah seperti kelahiran Dewi Sita Dinyatakan lagi pada Veda Bhagavata Purana Sangga Upasangga Astra Parshadam Yang artinya, kapanpun Tuhan turun ke bumi, ia senantiasa membawa serta rekan-rekan kekalnya, atribut rohaninya, senjata rohaninya, dan para pelayannya di dunia rohani Veda Kalki Purana juga menyatakan bahwa ketika Tuhan turun sebagai Kalki, beliau memiliki putra bernama Jaya dan Wijaya Serta tiga sodara kandung laki-laki bernama Kawi, Pragya, dan Sumantra Veda Brahma Waiwarta Purana dan Veda Skanda Purana adalah dua Kitab Purana yang spesifik menyatakan tentang Kali Yuga Dinyatakan dalam Skanda Purana bahwa selama Sungai Yamuna masih mengalir di bumi dan Bukit Suci Gowardan masih ada Maka Kali Yuga tidak akan bisa menguasai dunia Sementara itu, Veda Brahma Waiwarta Purana sendiri menyatakan bahwa Kalki Awatara akan muncul jauh setelah Sungai Gangga, Yamuna, dan Saraswati mengering Kitab Suci Veda Mahabharata dan Bhagawata Purana menyebutkan bahwa sebelum Kalki Awatara muncul Tuhan telah muncul di dunia ini di awal zaman Kali Yuga sebagai Yuga Awatara Yuga Awatara berarti Tuhan yang muncul ke bumi untuk menyatakan dengan sah dimulainya suatu Yuga atau Zaman Tujuan turunnya Yuga Awatara adalah untuk membimbing umat manusia di dalam setiap zaman dalam jalan agama yang sesuai dengan zaman itu Pada zaman Kali Yuga ini, Tuhan sebagai Yuga Awatara disebutkan dalam Ayat Suci Veda Bhagawata Purana Buku ke-11 Bab 5 Ayat 32 Terjemahan ayat tersebut adalah sebagai berikut Pada zaman Kali Yuga, manusia yang cerdas akan memuji Tuhan yang turun sebagai penjelmaan rahasia di zaman Kali Yuga Warna kulitnya keemasan dan dia akan mengajak semua manusia untuk senantiasa menyanyikan nama suci Tuhan Sri Krishna beramai-ramai Dia diiringi rekan-rekannya, senjata, dan para sahabatnya Kitab Suci Veda Mahabharata juga menyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Asa akan turun di awal zaman Kali Yuga dengan warna kulit keemasan Dengan badan yang sempurna bagaikan emas yang cair Badannya akan diolesi cendana yang harum Dia akan menjadi seorang suci dan mengajak setiap orang mengucapkan nama Hari, Krishna, dan Rama Dalam beda Garuda Purana, ramalan lain disebutkan mengenai Yuga Awatara Tuhan bersabda, aku akan turun ke bumi sebagai putra Saci Dewi Di tanah suci Mayapur, di Nawadwipa, di tepi barat sungai Suci Gangga Aku akan turun dengan tenaga rohaniku yang perkasa di awal zaman Kali Yuga Untuk mengajak seluruh umat manusia mengucapkan nama suciku beramai-ramai Ramalan ini dilengkapi dalam Veda Bayu Purana Aku, Tuhan seluruh alam semesta Akan turun di bumi pada bulan Purnama di bulan Maret, di awal Kali Yuga Aku akan turun di tanah suci Nawadwipa, di tepi sungai Gangga yang suci Semua ramalan tersebut menunjuk pada Sri Caitanya Mahaprabu Yang turun ke bumi pada tahun 1408 Masehi di Nawadwipa Nawadwipa adalah sebuah daerah setingkat kecamatan di distrik Nadia, Bengali Barat, India bagian timur Mayapur adalah pusat dari wilayah Nawadwipa Kini, Mayapur menjadi pusat spiritual bagi umat Hindu seluruh dunia Sri Caitanya Mahaprabu adalah Yuga Awatara yang turun untuk mengesahkan dimulainya zaman Kali Yuga Sekaligus mengesahkan cara pengucapan nama suci Tuhan Sri Krishna Sebagai jalan spiritual tertinggi bagi umat manusia di zaman Kali Yuga Veda Brahma Waiwarta Purana menyebutkan bahwa selama 10.000 tahun Ajaran rohani pengucapan nama suci Tuhan Sri Krishna akan menyebar di seluruh bumi Dan menjadi ajaran rohani tertinggi bagi umat manusia Kalki Awatara akan turun jauh setelah masa 10.000 tahun ini berakhir Dan peradaban Veda dilupakan manusia Inilah salah satu lagi bukti kuat mengenai Kalki Awatara Jadi apabila ada lagi yang mengaku sebagai Kalki Awatara Anda sudah bisa memastikan bahwa itu adalah kabar bohong Salah satu ciri paling khusus bahwa Sri Chaitanya Mahaprabu adalah Awatara Tuhan Adalah bagaimana beliau berpulang Sri Chaitanya Mahaprabu tidak berpulang sebagaimana layaknya manusia biasa Beliau tidak meninggalkan jasad Namun masuk langsung ke dalam arca di Pura Jagannath Puri Orisa Pada usia 48 tahun Kitab Suci Veda misalnya Bhagavata Purana, Vishnu Purana, dan Padma Purana Menyebutkan bahwa arca Tuhan bukanlah patung Jadi memuja arca tidak sama dengan memuja berhala Arca Tuhan yang sesuai dengan aturan Kitab Suci Veda Tidak berbeda dengan wujud Tuhan sendiri Kitab Suci Veda menyebutkan 6 golongan Awatara Buat Anda yang baru tahu Awatara Tuhan tidak hanya 10 Salah satu jenis Awatara adalah Lila Awatara Lila Awatara adalah Tuhan sendiri Yang turun langsung dalam wujud tertentu Kalki Awatara termasuk dalam golongan Lila Awatara Sementara itu, terdapat golongan Awatara yang disebut sebagai Saktia Vesa Awatara Saktia Vesa Awatara adalah makhluk hidup tertentu yang diberikan kuasa oleh Tuhan Jadi Saktia Vesa Awatara adalah utusan Tuhan Bukan Tuhan sendiri Sehingga ada perbedaan antara Lila Awatara dengan Saktia Vesa Awatara Kapanpun Tuhan muncul sebagai Awatara Beliau selalu memiliki ciri khas yang membedakan badannya dengan badan maluk hidup biasa Ciri khas ini ada 64 butir Dan diuraikan secara detail dalam Kitab Suci Veda Hari Bakti Vilasa Salah satu ciri khas seorang Awatara adalah adanya tanda-tanda suci di telapak kakinya Yang disebut dengan Asta Manggala Asta Manggala adalah delapan tanda suci yang ada di telapak kaki dan tangan Tuhan Kedelapan tanda suci tersebut adalah Urduareta atau garis melenggung naik berwarna emas Cakra Sanka atau trompet kerang Gauramatsya atau ikan kembar Padma atau bunga lotus Kalasa atau kendi Swastika Dan duaja atau bendera Kedelapan tanda tersebut pastinya bukan tato yang sengaja dibuat Tetapi telah ada di badan Tuhan yang kekal Jadi, jika ada seseorang yang mengaku sebagai Kalki Awatara Pastikan dulu apakah delapan tanda suci ini ada di telapak kakinya atau tidak Buddha Awatara sendiri yang turun ke bumi 2500 tahun yang lalu Memiliki tanda cakra di tangan dan kakinya Sri Chaitanya Mahaprabhu yang turun 500 tahun yang lalu Memiliki semua tanda suci Asta Manggala di telapak kakinya Di Pura Jaganat Puri, Orisa Anda dapat melihat bekas telapak kaki Sri Chaitanya Mahaprabhu Sebagai bukti nyata turunnya Awatara Tuhan di awal kali yuga ini Kesepuluh ciri Kalki Awatara tersebut telah tercantum dengan jelas dalam berbagai bagian kitab suci Weda Apabila ada tokoh-tokoh lain yang memiliki beberapa ciri yang mirip Orang tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia adalah Kalki Awatara Satu hal penting lain dari seorang Awatara adalah dia tidak pernah tua Kalki Awatara tidak bertugas sebagai penyelamat dunia Namun sebagai hakim tertinggi Karena itu beliau datang membawa sebilah pedang Namun di awal zaman kali yuga ini Tuhan Sri Krishna telah turun sebagai nama sucinya Yang berfungsi menyelamatkan setiap manusia dari kontaminasi dosa Tidak perlu usaha yang keras untuk hanya sekadar mengucapkan nama suci Tuhan Sri Krishna Orang tidak harus mengeluarkan biaya besar atau melakukan pertapaan yang keras Itulah karunia istimewa Tuhan Sri Krishna di zaman kali yuga ini Umat manusia yang beruntung akan mengambil nama suci Tuhan Sri Krishna Dan disucikan dari kontaminasi dosa Karena itu, ia akan terhindar dari kejamnya akhir zaman kali yuga Demikian 10 ciri Kalki Awatara menurut kitab suci Weda Umat manusia hendaknya tidak menunggu kemunculan Kalki Awatara Sebab beliau bertugas untuk menghancurkan orang-orang yang melanggar Dharma Sebaliknya, kita mesti bertanya pada diri sendiri Sejauh mana kita sudah melaksanakan kebajikan sesuai petunjuk ajaran agama Layakkah kita diselamatkan oleh Tuhan? Tuhan Sri Krishna telah bersabda dalam kitab suci Weda Bhagavad Gita Barang siapa yang tekun mengucapkan nama sucinya Akan secara alami mengembangkan segala sifat yang baik Inilah kekuatan ajaib dari nama suci Tuhan Sri Krishna Nama suci Tuhan Sri Krishna, jika diucapkan dengan keyakinan Akan menumbuhkan segala sifat Dharma dalam diri seseorang Dengan demikian, ia menjadi orang yang layak diselamatkan oleh Tuhan Semoga video ini dapat menjadi renungan untuk kita bersama Nantikan video-video Hindu Times selanjutnya Dengan topik-topik menarik seputar Hindu Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!